Terima kasih telah menonton Malam merangkak naik, bintang gemintang terlihat satu demi satu Selain kompas buatan Cina yang menjadi petunjuk arah bagi sang mahkoda Susunan bintang di langit pun ikut membantu memastikan bahwa Jum tetap berlayar ke arah yang benar Pelita-pelita yang terlindung di dalam kaca telah dinyalakan Pelita berfungsi sebagai penerang dan penanda bahwa di tengah kegelapan malam ada sebuah Jum tengah melaju Agar Jum lain bisa tahu posisi mereka dan tidak saling bertabrakan Tampak satu dua nyala pelita berkerlap-kerli di tengah lautan Nun di kejauhan Yang menandakan di sana ada Jum lain yang tengah berlayar Sayyid Ali Murtazo masuk ke dalam bilik setelah mengelilingi Jum Di dalam ditemuinya ayah handanya masih bersila sembari berzikir Tak lama kemudian Syekh Ibrahim Al-Akbar menyudahi zikirnya Lalu membalikkan tubuh dan berhadapan dengan Ali Murtazo Wajah tuanya kelihatan tegas ditimpa cahaya pelita Kabar yang aku dengar Kata Syekh Ibrahim Armada Laksamana Cengho Tidak hanya membangun pangkalan orang Cina muslim di Campa dan Manila Namun juga di Palendang Sambas dan Tuban Diam-diam Selain demi kepentingan kekaisaran ini Laksamana Cengho Juga ingin mensyarkan Islam di Majapahit Lima tahun yang lalu Seorang pejabat Majapahit sempat berkunjung ke Pasai Dia mengaku sebagai putra Prabu Ikrama Wardana Raja Majapahit yang pernah memerintah pada tahun 1311 Hingga 1349 Saka Namanya Raden Aryodamar Dia sempat berguru kepada ayahmu ini Dia sempat bercerita Bahwa dirinya mempunyai darah Cina Dan nama Cina nya adalah Swan Leong Memang Dari raut wajahnya Terlihat jelas darah Tiongkok mengalir di tubuhnya Kulitnya putih bersih Matanya lebih sipit dari mata orang Melayu atau Jawa Yang lebih mengejutkan Diam-diam Dia juga mempunyai hubungan dengan kekaisaran Tiongkok Rupanya Dia dicalonkan untuk memegang sebuah jabatan penting Sebagai pemimpin orang-orang Cina Muslim di Palembang Jabatan resmi itu Diberikan oleh Laksamana Cheng Ho Langsung Dan biasanya Wawonang itu diwakilkan kepada pemimpin orang-orang Cina Muslim Di wilayah Nusantara seperti Haji Gan Eng Chu Yang berkuasa di Tuban Diam-diam Orang-orang Cina keturunan Yunan Selain bekerja bagi pemerintahan Majapahit Juga bekerja untuk Laksamana Cheng Ho Yang menyokong berkembangnya masyarakat Muslim Cina di Majapahit Mendengar tuturan ayah handanya Ali Murtazo menjadi sangat tertarik Dan supaya kamu tahu Kakekmu Almarhum Raja Bong Taken Selain menjadi pejabat yang bertanggung jawab Atas kesejahteraan rakyat campah secara langsung Beliau juga bekerja untuk Laksamana Cheng Ho Ini kenyataan Yang baru ayah ketahui setelah Almarhum kakek muwafat Kakek adalah Muslim yang bermazhab Hanafi Sebagaimana kebanyakan Muslim di daerah Yunan Selah Ali Murtazo Syah Ibrahim mengangguk Begitu pula kebanyakan Muslim Cina Yang berkembang di Palembang Sambas dan Tuban Mereka rata-rata bermazhab Hanafi Syah Ibrahim menambai Adakah Kaisar Ming mengetahui hal ini ayah Syah Ibrahim terdiam Sepertinya Pemerintahan Ming tidak mengetahuinya Ini murni gerakan dari Laksamana Cheng Ho sendiri Yang mengambil kesempatan emas Atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya Yaitu kepercayaan untuk mengadakan hubungan persahabatan Dengan negeri-negeri di luar China Angin malam masuk ke dalam bilik Jung Nyala pelita bergoyang sesaat Malam merangkak menuju puncak Dua hari sudah Jung dari campak itu menjelajah samudera Selama dua hari perjalanan Cuaca cerah dan angin timur Yang terus menerpa layar Mendorong Jung bergerak dengan kecepatan tunai Sore itu Menginjak hari ketiga Seorang anak buah Jung tampak naik ke atas tiang layar Matanya mengawasi awan emeh Yang bergerak dari arah timur Awan itu masih belum begitu terlihat jelas Namun sudah dapat dipastikan Awan tersebut akan membawa hujan Segera ia turun dari tiang layar Kemudian menuju tempat sang Jurumudi Setelah mendapat laporan Jurumudi dan Mualim Segera memerintah awaknya Agar bersiap-siap untuk menggulung satu dari ketiga layar yang terkembang Jika hujan mulai turun Awan yang terbawa angin itu Kini semakin membesar di angkasa Dan tak lama kemudian Rinai pun mulai jatuh dari langit Beberapa anak buah Jung Yang bertugas menjaga layar Sibuk menggulung salah satu dari ketiga layar Yang terletak di tengah Dua layar Yang masih tetap terkembang Mulai berkibar-kibar tak beraturan Diterpa angin yang tak menentu Akibat perubahan cuaca Hujan turun lebat Angin yang semula diperkirakan Tidak terlalu kencang Kini membadai Cuaca yang semula cerah Kini berubah kelam Angin kencang menerpajung Samudera berkecamuk Melihat perubahan cuaca yang drastis seperti itu Jurumudi memerintah Mualim Yang bertugas mengendalikan layar Untuk segera menggulung semua layar Agar Jung tidak terombang Angin terlalu kencang Kembali Di tengah badai dan curahan hujan Para awak Jung Yang bertugas sebagai tukang gantung layar Bekerja menggulung semua layar Jurumudi sibuk mengendalikan Jung Dibantu oleh seluruh anak buahnya Di saat keadaan yang tidak bersahabat seperti itu Jurumudi Mualim Tukang Agung Yang mengepalai tukang kiri Yang bekerja di lambung kiri Jung Dan tukang kanan Yang bekerja di lambung kanan Jung Dituntut untuk bekerja keras menjalankan Jung Jika tidak ingin dilahat badai Namun Badai makin menghilang Gerak Jung yang semula melaju ke selatan Kini mulai dibelokkan badai ke arah barat laut Jurumudi sibuk melawan hempasan angin Kemudian Kemudinya terus dia usahakan untuk tetap mengarah selatan Namun Badai tak mau memahami keinginannya Ombak menggelinjan-gelinjan keras Hujan turun semakin beras Jung itu tersesat badai tanpa ampun ke arah barat laut Terserah hingga Kamboja Pura Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton